Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Sekitar 200 juta muslim tersebar di Aceh hingga Papua. Masyarakat muslim Indonesia memerlukan lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Lembaga peradilan itu tidak lain adalah peradilan agama. Diakui secara resmi pada tahun 1882 oleh pemerintah kolonial Belanda, sesungguhnya peradilan agama telah eksis di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Meskipun menghadapi berbagai persoalan, peradilan agama terus eksis hingga sekarang. Saat ini, peradilan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum dan sistem ketataan negaraan di Indonesia. Menganut konsep trias politika, Indonesia memilah kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung terdiri dari empat badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Begitulah ketentuan pasal 24 Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Dengan demikian, peradilan agama memiliki kedudukan yang sangat kokoh, karena kewenangannya diberikan langsung oleh konstitusi. Dulu, kondisi peradilan agama serba terbatas. Konangannya terbatas, SDM-nya terbatas, infrastrukturnya terbatas, dan tentu saja anggarannya pun terbatas. Perubahannya tak mulai tanpa 25 tahun silam. Pada tahun 1989, untuk kali pertama, peradilan agama diatur tersendiri dalam sebuah Undang-Undang. Tepatnya, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Di kemudian hari, Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Pengadilan agama bukan lagi kuasi pengadilan atau pengadilan semu. Pengadilan agama benar-benar menjadi pengadilan, karena diberi wawenang untuk mengeksekusi putusannya, tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan lainnya. Peradilan agama bukan saja memiliki kewenangan di bidang perkara perkawinan, tapi juga waris, jakat, impak, dan perkara lainnya. Sejak tahun 2006, peradilan agama juga berwenang mengadili sangketa ekonomi syariah. Khusus di wilayah Aceh, Mahkamah Syariah juga berwenang mengadili perkara jinayah. Secara kelembagaan, peradilan agama mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dulu, peradilan agama berada di bawah Departemen Agama. Sejak tahun 2004, secara deyure, peradilan agama kemudian berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Bersama peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Secara depakto, peradilan agama berpindah ke Mahkamah Agung tahun 2006. Jumlah satuan kerja di lingkungan peradilan agama juga terus bertambah. Seperempat abad yang lalu, ketika Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 disahkan, peradilan agama terdiri dari 303 pengadilan tingkat pertama dan 18 pengadilan tingkat banding. Saat ini, peradilan agama terdiri dari 359 pengadilan tingkat pertama dan 29 pengadilan tingkat banding. Peradilan agama memiliki sekitar 3.500 hakim, 3.200 tenaga kepanitraan, dan 350 tenaga kejurusitaan. Mereka didukung 5.500 tenaga kesekretariatan. Tiap tahun, perkara yang ditangani peradilan agama terus bertambah. Selama tahun 2013, jumlah perkara yang ditangani peradilan agama lebih dari setengah juta. Jika 25 tahun lalu, banyak gedung pengadilan agama yang berukuran sempit, berada di jalan kecil atau gang tikus, dan rawan banjir, kini gedung-gedung pengadilan agama sudah banyak yang dibangun sesuai dengan prototipe dan berada di lokasi yang cukup strategis. Sebelumnya, ketika masih berada di bawah Departemen Agama, pembinaan terhadap pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama hanya dilakukan oleh sebuah unit kerja Eselon II, yaitu Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, setelah beralih ke Mahkamah Agung, pembinaan terhadap pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh sebuah unit kerja Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Direktorat Jenderal ini berada di bawah Sekretariat Mahkamah Agung dan terdiri atas empat unit kerja Eselon II, yaitu Sekretariat, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknik Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, dan Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama. Sebagai unit kerja vertikal yang membawahi 388 satuan kerja, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapatkan penambahan wawenang, SDM, anggaran, dan sarana-prasarana. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berbagai inovasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama beserta Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Sariah. Saat ini, pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama sedang bermetamoroposis menjadi pengadilan modern berbasis teknologi informasi. Ada pendaptaran online, ada otomasi sistem administrasi perkara, ada mesin antrian sidang, ada papan informasi elektronik, ada SMS info perkara, ada situs perkara, dan lain-lain. Agar pelayanan berlangsung sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta agar administrasi peradilan berjalan dengan baik, dibuatlah sistem informasi administrasi perkara peradilan agama atsyadpaplus. Demi kenyamanan pelayanan dan untuk menghindarkan adanya penyimpangan, pengadilan-pengadilan di peradilan agama membuat sistem pelayanan one-stop service dan menciptakan area steril. Seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama telah memiliki situs resmi di internet, serta mengoperasikan meja informasi di gedung pengadilan. Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama juga punya situs resmi, yaitu badilag.net. Untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya buat masyarakat miskin dan terpencil, juga digalakan pemberian layanan perkara secara gratis, sidang keliling, dan pos bantuan hukum. Untuk mengefektifkan dan mengefesienkan pelayanan, pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama juga menyelenggarakan sidang terpadu bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Dalam hal pelayanan internal, Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama juga membuat berbagai macam inovasi. Agar proses kenaikan pangkat tenaga teknis bisa lebih cepat, dibuatlah sistem kenaikan pangkat paperless, supaya manajemen kepegawaian berjalan lebih baik, dilakukan optimalisasi, simpeg, dan dikembangkanlah kuliah online berseri, live streaming diskusi hukum, dan telekonferensi. Untuk meningkatkan wawasan tenaga kerja teknis peradilan agama, dibuatlah diskusi hukum, dan majalah digital. Agar pengelolaan kegiatan berjalan dengan baik, dibuat pula aplikasi e-kegiatan. Aplikasi ini memudahkan perencanaan hingga pelaporan kegiatan. Kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, juga terus digalakan dengan tetap menjaga independensi lembaga peradilan. Telah banyak pencapaian yang diraih peradilan agama. Pencapaian itu melahirkan apresiasi dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Peradilan agama mendapat apresiasi positif dari Asia Foundation dan Indonesia Australia Legal Development Facility yang mutakhir tahun 2013 lalu, pengadilan-pengadilan agama yang dinilai badan pengawas mahkamah agung dan pusat setu dihukum dan kebijakan mendapat nilai paling baik dalam hal pelayanan publik. Pada tahun 2013 juga, Komisi Pemberantasan Korupsi menobatkan mahkamah agung sebagai intansi vertikal nomor satu dalam survei integritas sektor publik yang membahagiakan yang jadi sampel oleh KPK dalam survei itu adalah pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama. Baru-baru ini, pengadilan agama setabat berhasil menjadi pengadilan pertama di antara lebih dari 700 pengadilan di bawah mahkamah agung yang meraih sertifikat ISO 9008 karena dinilai unggul dalam menerapkan prosedur baku dan memberikan pelayanan. Capaian-capaian positif itu tidak boleh membuat terlena. Justru, capaian-capaian itu harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dengan kemantapan hati dan kesungguhan bekerja, kita yakin peradilan agama akan terus mampu memberi kontribusi positif demi mewujudkan mahkamah agung sebagai badan peradilan yang agung.